Prediksi timnas Indonesia akan melawan Filipina di penyisihan grup AC Games 2022, Jumat-Tanggal 13 Mei tahun 2022. Pertandingan Indonesia vs Filipina digelar di Stadion Vietri, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bagi kedua tim, hanya ada satu syarat untuk bisa lolos semifinal SEA Games 2022 yaitu wajib menang. Pasalnya Filipina bakal tersingkir jika di laga lain Vietnam berhasil mencuri poin dari Myanmar. Demikian dengan timnas U23 Indonesia yang ada di posisi keempat klasemen sementara. Artinya, duel Indonesia vs Filipina adalah laga hidup mati bagi kedua tim. Untuk kesemifinal, Indonesia dan Filipina harus mati-matian memenangkan laga ini. Filipina yang menjalani laga terakhir, tak bisa lagi menerapkan permainan bertahan seperti melawan Vietnam. Namun demikian, mereka juga harus waspada jika memilih bermain terbuka. Kekalahan melawan Myanmar adalah fakta lemahnya lini pertahanan Filipina saat bermain terbuka. Pemilihan strategi menyerang dan terbuka membuat pertahanan Filipina U23 keteteran dan banyak membuka celah. Hingga akhirnya menjadi peluang bagi pemain Myanmar. Laga melawan Filipina ini akan sangat menentukan peluang Indonesia melaju ke babak semifinal. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga pembuka. Di sisi lain, Filipina mampu menahan imbang Vietnam 0-0. Hasil ini menunjukkan bahwa Filipina punya potensi untuk menyulitkan Indonesia saat bertemu Indonesia nanti. Agar hasil negatif tidak didapatkan, Sinta Aeyong perlu mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kondisi ini harusnya menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia U23. Dengan kualitas pemain dengan teknik yang bagus dan kemampuan yang mumpuni, Sinta Aeyong punya peluang besar mengendalikan permainan. Permainan terbuka yang diprediksi bakal dilakukan Filipina, akan membuat pemain timnas U23 lebih mudah menyerang gawang Filipina. Timnas Indonesia memang bakal ditinggal penyerangnya, Sadil Ramdhani yang akan kembali ke Sabah FC. Namun hal ini tampaknya sudah diantisipasi Sinta Aeyong dengan menarik Egi Maulana Fikri di babak kedua pertandingan melawan Timor Leste. Sinta Aeyong menarik Egi agar pemain tersebut bisa lebih fit saat melawan Filipina. Selain itu, kondisi skuad timnas Indonesia juga baik tanpa ada pemain yang cedera serius. Berikut prediksi pemain yang akan diturunkan dalam Laga Indonesia VS Filipina. Dari Filipina ada, Kamerat, Jaivy Kallukaran, Scott Woods, Enrique Linares, Oskari Kekonen, Dennis Chung, Jokin Bedik, Oli Bias, Miguel Mendoza, Jamie Roscuilo, Christian Rontini. Sedangkan Indonesia, Adi Satrio, Rio Fahmi, Fahruddin Arianto, Rizky Rido, Firza Andika, Ronaldo Kwate, Rahmat Irianto, Mark Klopp, Riki Kambuwaya, Egi Maulana, Irfan Jauhari. Terima kasih telah menonton!